assalamualaikum halo semuanya jumpa lagi di channel dapur bunda naning di video kali ini bunda akan membuat ongol-ongol bingung nanas yang rasanya legit dan juga enak nah yang ingin tahu apa saja bahan dan cara membuatnya yuk tonton videonya sampai selesai langkah pertama dalam wadah masukkan tiga keping bihun jagung kemudian belah bihun jagung menjadi dua setelah selesai dibelah menjadi dua tambahkan kurang lebih satu liter air panas atau sampai bihunnya terendam semua rendam bihun sampai mengembang setelah mengembang tiriskan setelah itu dalam wadah parut satu buah nanas ukuran besar menggunakan parutan kelapa parut sampai nanasnya habis setelah nanas selesai diparut kemudian tambahkan 500 gram gula pasir atau setara dengan setengah kilogram gula pasir dan satu bungkus atau 7 gram agar-agar plain setelah itu aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut setelah tercampur rata dan gulanya larut tambahkan 500 gram tepung tapioca atau setara dengan setengah 5 kg kemudian aduk lagi hingga tercampur rata setelah tercampur rata seperti ini terakhir masukkan bihun jagung yang sudah kita rendam tadi dan sudah ditiriskan masukkan semuanya kemudian aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata setelah tercampur rata kemudian siapkan beberapa wadah bagi adonan menjadi beberapa bagian di sini bunda bagi menjadi lima bagian setelah itu beri pewarna makanan secukupnya sesuai selera di sini bunda memberi lima warna atau sesuai selera teman-teman saja setelah itu aduk hingga pewarnanya tercampur rata setelah semua diberi pewarna dan tercampur rata siap kita masukkan ke dalam cetakan sebelumnya bunda sudah siapkan loyang yang sudah bunda lapisi daun pisang kemudian tuang satu bagian ke dalam loyang dan ratakan ke seluruh permukaan loyang setelah rata siap dikukus sebelumnya bunda sudah siapkan kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu setelah itu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan kukus selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang jangan lupa bagian tutupnya dilapisi kain agar uapnya tidak menetes ke adonan setelah dikukus selama kurang lebih 30 menit ini ongol-ongol bihun nanasnya sudah matang bisa diangkat dari kukusan biarkan hingga ongol-ongolnya benar-benar dingin kemudian di wadah terpisah campur kelapa parut dengan garam dan aduk-aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata tambahkan 2 lembar daun pandan agar hasilnya lebih wangi setelah itu kukus kelapa parut agar tidak mudah basih sebelumnya bunda sudah siapkan kukusan kukus kelapa parut ke dalam kukusan selama kurang lebih 10 menit setelah 10 menit kemudian angkat lalu biarkan dingin nah ini dia ongol-ongol bihun nanasnya sudah dingin bisa kita potong-potong sesuai selera disini bunda potong-potong dadu potong semua ongol-ongol sampai habis setelah selesai dipotong-potong seperti ini kemudian bisa kita gulingkan ke dalam parutan kelapa lakukan sampai ongol-ongolnya habis oh iya teman-teman ongol-ongol ini jajanan tradisional bisa untuk ide jualan atau dibikin kue nampan untuk acara-acara yang lainnya bisa juga untuk menu berbuka puasa karena rasanya yang segar ada nanasnya dan juga enak ini dia ongol-ongol bihun nanasnya sudah jadi dan siap untuk disajikan dan sekarang bunda mau cobain dulu ongol-ongol bihun nanasnya kelihatan enak banget ya bismillah hmm enak teman-teman legit manisnya pas nanasnya berasa bihunnya juga dan guri-guri dari kelapanya hmm pokoknya perpaduan yang pas deh wajib dicoba nih teman-teman buatnya juga mudah kan hmm enak banget sekian video dari bunda semoga dapat bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video bunda yang lainnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum